Intro Pelakon veteran Arifah Damanhuri 73 tahun dimasukkan ke Hospital Kuala Lumpur HKL tengah malam tadi selepas paras oksigen menurut dan terpaksa ditidurkan Anaknya yang dikenali sebagai Boy memaklumkan berita itu menerusi kumpulan Whatsapp Hijra Artis Assalamualaikum semua, saya Boy anak Ma Arifah Damanhuri Nak beritahu yang Ma sekarang ini sedang ditidurkan di kecemasan HKL Doktor Suspek atau Syak jangkitan kuman di paru-paru Pohon doa semua agar urusan Ma dipermudahkan insya Allah katanya Boy ketika dihubungi berkata ibunya bukanlah menghidap penyakit yang terlalu teruk Cuma dia ada dimasukkan ke Hospital Sungai Buloh awal bukan ini akibat gaut Namun selepas dibenarkan keluar, emak mula hilang selera makan dan minum Tapi keadaannya masih oke Bagaimanapun baru-baru ini, emak agak teruk apabila dia tak nak makan langsung dan sebagainya Sehinggalah petang semalam dia tak respon semua Kami terus panggil ambulans bawa ke HKL Doktor buat pemeriksaan dan mendapati Bacaan oksigennya menurun kepada 80% dan bacaan darah pun rendah katanya Menurutnya dokter membuat keputusan menidurkan ibunya Dan memaklumkan empat organnya terjejas tetapi bukannya rosak Sekarang dokter memastikan emak bergantung kepada bantuan penafasan Dan beberapa peralatan penting Kami sedang tunggu perkembangan lanjut Doakan kesembuhan emak Apapun kami bersedia dengan segala kemungkinan Dan berdoa agar urusannya dipermudahkan katanya Arifa yang juga kakak kepada pelakon Normah Damanhuri Banyak membintangi drama sejak 1980-an Emak sudah 5 tahun bersara dari lakonan Masanya banyak diisi dengan mengikuti program santai Bersama kawan-kawan artis katanya Sekian isuangat ini Jangan lupa tekan butang subscribe Dan kita jumpa lagi